Pemerintah memperbarui data pasien positif virus corona dan mengidap COVID-19 pada Senin 23 Maret 2020. Hingga selasa pagi diketahui total ada 579 kasus COVID-19 di tanah air yang dikonfirmasi oleh pemerintah. Mulai tanggal 22 Maret pukul 12.00 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 12.00, ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang. Angka tersebut bertambah 65 kasus sejak pemerintah mengumumkan data pada minggu 22 Maret 2020 sore. Hal tersebut diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada 514 orang yang positif virus corona, dengan 48 pasien meninggal dunia setelah mengidap COVID-19. Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah menyebutkan ada 49 pasien meninggal dunia setelah mengidap COVID-19. Dengan demikian, ada penambahan 1 pasien meninggal dunia dari hari sebelumnya. Ada pun 30 pasien dinyatakan sembuh dan bisa pulang dari perawatan di rumah sakit. Data pemerintah juga memperlihatkan saat ini kasus COVID-19 tersebar di 22 provinsi. Angka ini bertambah 2 provinsi dari hari sebelumnya. 2 provinsi dengan kasus baru COVID-19 tercatat ada di Maluku Utara dan Jambi. DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan penambahan kasus baru COVID-19 tertinggi. Di Ibu Kota, tercatat ada 44 kasus baru. Kemudian, penambahan pasien dalam jumlah besar terlihat ada di Banten, yaitu dengan 9 kasus baru. Penambahan kasus juga terjadi di Bali dengan 3 kasus baru. Kalimantan Timur 2 kasus baru dan Kepulauan Riau 1 kasus baru. Sedangkan ada pula kasus dalam proses verifikasi yakni sebanyak 4 kasus. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!